Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Ya masih bersama saya Suhandi Di channel Dunia Ikan Gabus Silahkan yang mau tanya bisa chat Di 081-665-8779 Dan mohon maaf mungkin Bagi bapak ibu atau mitra yang Chatnya Kata-katanya kurang bagus, kurang sopan Saya akan jawabnya di Youtube Jadi kalau bapak ibu komplain Jawabnya Kurang enak, kurang sopan Saya akan jawab di Youtube Sebagai klarifikasi Ya biar tidak timbul fitnah Gitu kan Karena kalau sesuatu itu Ada penyebabnya Ada sebabnya Termasuk saya sudah sampaikan Anda bergabung di kemitraan pembenihan ini Semua ada kronologinya Mulai dari sejak Anda Bertanya Anda daftar Anda DP Sampai Anda dikirim Video-video yang dikirim Itu ada Rekamnya Jadi kalau nanti Anda komplain Komplain Semua ada jawabannya disitu Ya Semua ada jawabannya disitu Jadi Saya harapkan Saya tidak pernah berkata-kata kasar Kepada Anda selaku mitra Selama 17 tahun Saya Berkecimpung di dunia ikan gabus Ini saya sudah siap dengan segala konsekuensinya Karena memang saya yakin Tidak akan ada orang yang berani Membuka usaha seperti saya Tidak ada orang usaha yang dilelep Mereka berani menerima tanya jawab Budi daya lelep Dan dia juga selaku pengusaha pembibitan Sampai penampungan Saya yakin tidak ada Di ikan lain pun sama Di gurameh dan ikan lain pun sama Karena memang Melayani banyak orang Itu melayani banyak Otak dan pikiran Banyak kepentingan-kepentingan Yang memang setiap orang berbeda-beda Dan disini saya konsekuensi Dengan apa yang saya lakukan Saya melayani komplainan Yang dari mitra Atau bukan dari mitra sekalipun Saya siap melayani Yang tidak pernah belikan Di saya pun komplain Boleh Tidak apa-apa Dan banyak juga Komplain dengan statement-statement saya Tentang budi daya ikan gabus Belum pernah ketemu pun Marah-marah Ya saya terima Ya yang jelas Niat saya hanya ingin berbagi saja Tidak ingin terkesan Menggurui siapapun Yang ada di luaran sana Ada yang berbeda pendapat Komplain ke saya Ya tidak ada niatan Mengingin menggurui Ataupun Beradu ilmu Atau lain sebagainya Tidak ada Niatnya hanya ingin Berbagi pengalaman Kadang pengalaman kita baik Bisa dimanfaatkan Orang lain untuk Keberhasilan mereka Tapi kadang Apa yang kita Sampaikan baik Dijadikan sebuah Tantangan ilmu Buat orang lain Yang kurang positif Nah ini Saya ingin masih menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seputar Budi daikan gabus Yang sudah jat Di 081-665-8779 Nah saya ingin membahas Tentang Kemitraan pembenihan ini Yang memang Harus memang Lebih detil Saya bahas Jadi kalau Anda Sudah ikut Kemitraan pembenihan itu Saya sudah katakan Di awal Induk sudah dikirim Ada yang mati Ditukar Belum bertelur Ditukar Dalam proses perjalanan itu Jika Anda Sudah masuk di situ Anda bisa berhenti Di kemitraan Dengan cara Induk tetap Anda Memiliki Dan Anda Putus kontrak Begitu saja Seperti Anda Halnya Orang beli ikan Di luar sana Kalau Anda Sudah Ada yang bertelur Ya Anda rawat Anda rawat Anda besarkan sendiri Kalau Anda Sudah tidak ikut Di kemitraan Sudah saya sampaikan Tidak lalu Wah saya Induknya belum dapat ganti Saya minta ganti uang saja Mohon maaf Saya sudah sampaikan Tidak bisa Karena Anda sudah membeli ikan Terlepas Induknya Untuk tukarnya Belum diganti Belum dikirim Tinggal nunggu saja Semua itu ada jadwalnya Untuk membuat Induk itu siap Itu tidak butuh Waktu sehari dua hari Jadi kan ada yang Satu bulan belum dikirim Dua bulan belum dikirim Ya Anda harus menunggu Karena apa Untuk mencetak indu Penggantinya itu Itu kami tidak punya Stok yang cukup banyak Harus menyiapkan lagi Ya Harus menyiapkan lagi Penggantinya Ya Tapi toh sampai hari ini Semua juga terkirim Walaupun Anda harus menunggu Itu komitmen kami Yang seharusnya Kalau Anda beli indu Di luaran Mati ya sudah Tidak ada harapan Anda mendapatkan ganti Sama sekali Tetapi di sini Anda masih punya harapan Untuk dapatkan ganti Jadi mohon bersabar Dan dengan pikiran Positif saja Karena Anda Pasti mendapatkan ganti Kalau pun toh nanti Anda tidak ikut di kemitraan Ini pun Anda masih punya Induk butuh Karena Anda mendapatkan ganti Yang tadinya mungkin Delapan Mati dua Atau belum bertelur dua Anda masih mendapatkan Ganti dua Jadi saya tekankan sekali lagi Kalau Anda sudah ikut Kemitraan ini Mohon maaf Anda tinggal menunggu saja Gantinya dikirim Tidak bisa dikembalikan Ditukar dengan Uang Itu kalau Anda memang Mau berhenti Di kemitraan ini Nah Yang berhak memutuskan Kemitraannya berhenti Atau tidak Itu dari perusahaan Yang terlepas Anda bilang Wasa belum dapat MOU-nya MOU itu kan Datang dari perusahaan Anda bisa ngambil ke kantor Minta dari kantor Dikirim Ataupun diambil di kantor Tanda tangannya di kantor Atau dikirim Sampai hari ini Ada orang yang Sudah kontrak dengan kami Sudah berjalan Dua tahun Satu tahun Itu belum dapat MOU Tetap saja Kewajiban hak mereka Bisa diterima Oh ada yang Belum dapat MOU Belum mengambil MOU satu tahun Tetap bibitnya dibeli kok Karena yang tertuang Di MOU itu kan Hanya masalah Jual beli bibit Bibit disetorkan Dengan ukuran sekian Harga sekian Jadi bukan sebuah alasan Wah ini belum dapat MOU Berarti bisa dikembalikan Tidak bisa Pak MOU itu Anda bisa ngambil di kantor Atau datang Atau minta dikirim Sudah berjalan 6 bulan Induk sudah dituker Ada yang mati Ada yang belum betul Dituker Begitu disitu Tidak bisa merawat Dengan alasan Belum dapat MOU Minta balik Tidak bisa Pak Karena walaupun Anda Belum dapat MOU Kami tidak Bermain-main dengan Anda Kami tidak mempermainkan Anda Karena itu juga Butuhnya Anda Kalau Anda butuh MOU Datang ke kantor Ambil Tanda tangan Atau minta dikirim Lewat post juga bisa Ada yang tidak butuh MOU Kami sudah 2 tahun ikut Pak Wandio Lancar-lancar saja Indo tetap diganti Bibit tetap dibeli Ya monggo saja Karena kami berusaha Berbisnis itu dengan Dengan yang sebenar-benarnya Kecuali memang mitra itu Tidak benar Itu monggo saja Itu hak Anda Memang niatnya Mau main-main Sudah beli Minta tuker Minta balik Dan lain sebagainya Marah-marah Dan lain sebagainya Jadi ini saya sampaikan lagi Kalau Anda mau ikut kemitraan ini Pak Bu Tolong diperhatikan disitu Orang berhasil Itu harapan semua orang Mau langsung dapat uang Harapan semua orang Tetapi untuk berhasil Dan sukses Dan mendapatkan penghasilan Yang sesuai harapan Itu kan butuh sebuah perjuangan Nah yang banyak Tidak diharapkan Tidak dilakukan adalah Tidak mau mengikuti Apa kata Dari seorang mentor Yang ditunjuk Kalau Anda merasa Saya jadi mentor Anda ikuti saja Arahan dari mentornya Nah Nah Tidak diharapkan